Itu kemudian juga kita lihat misalnya disini ada virus yang produksi DNA, retrovirida yang nama keluarganya, nama jenis virusnya oncovirus, lentivirus itu HIV, termasuk semua jenis virus tumor RNA, oncovirus itu menyebabkan lokimia dan tumor pada hewan, sementara lentivirus HIV menyebabkan AIDS. Itu adalah klasifikasi virus berdasarkan nama keluarga, dari bentuknya, ukurannya, dan juga dilihat dari material genetik penyusunnya, dan seperti apa gambaran klinis pada manusia. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan virus di laboratorium secara in vitro, itu ada tekniknya, melalui isolasi, kultipasi, jadi pertumbuhan virus itu melalui media khusus, dan bagaimana cara mengidentifikasi virusnya. Jadi virus itu hanya tumbuh pada sel hidup, ingat ya, jadi beda dengan bakteri ya, kalau bakteri itu pada media yang sudah ada ya, artinya kita bisa tahu misalnya nutrien agar. Nutrien agar itu adalah media untuk jenis bakteri yang secara umum ya, secara umum, misalnya semua bakteri bisa tumbuh di situ. Kalau misalnya, mekon ke agar itu misalnya untuk bakteri yang gram negatif saja, artinya kan itu sudah ada dan mudah kita temukan. Artinya mudah juga kita kulturkan bakteri tersebut dibandingkan dengan virus. Virus itu harus pada media hidup, artinya sel hidup, ya. Contohnya, bakteriofagel itu virus yang menyerang bakterinya. Kalau kita bakterinya tumbuhkan di media, kemudian akan terlihat flaks, disini adalah virus, ya, membentuk flaks di bakteri, bakteriofagel ini. Animal virus, ya, jadi virus-virus yang menyerang hewan itu hanya hidup di sel hidup, ya. Contohnya, misalnya di kultur sel atau sel lain, misalnya di embryo telur, ya, atau di sel hewan hidup, atau misalnya di sel tumbuhan, juga itu di tanaman atau buah-buahan. Itu ditumbuhkannya di situ, ya. Jadi, medianya harus seperti itu. Kenapa ya? Karena virus itu tadi parasit intracellular obligate. Jadi, virus itu merupakan agen infeksius parasit yang hanya akan bereplikasi di dalam sel hidup, tuh. Dia kalau di luar sel hidup, dia tidak akan hidup, tidak akan bereplikasi, dan tidak akan aktif, kan, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh embryo telur, bagaimana cara kita menginjeksikan, ya, menginjeksikan virus-virus tadi untuk kita kultur, ya, untuk kita tumbuhkan, gitu, kan, di media. Nah, ini medianya adalah telur, ya, embryo telur. Nah, ini di sini ada tempat-tempat injeksinya, ya, jadi harus tepat bagaimana cara menginjeksikannya. Menentukan membran tempat virus yang akan tumbuh, ya, di sini, oke, nanti kita kultipasi berdasarkan, apa, tadi, virusnya, misalnya, kan, gitu, kan, misalnya, virus apa yang kita ingin identifikasi, kemudian yang akan kita treatment untuk ditemuan obatnya, seperti itu, ya. Oke, kemudian, ini ada identifikasi virus, ya, kita bisa lihat dari efek sitopatiknya, kemudian dari tes serologis, ini misalnya pada serum, ada darah kita, ya, contoh yang sekarang kita sudah sering mendengar, atau bahkan ada yang sudah pernah tes, ya, rapid test, itu kan tes serologis untuk mengidentifikasi ada virus atau tidak di dalam tubuh kita, ya, kayak gitu, ya. Jadi, tes serologis itu deteksi antibody terhadap virus, ya, pada pasien, ataupun dia non-pasien, tanpa gejala, ya, kayak gitu. Nanti kan bisa ketahuan ada atau tidaknya melihat dari reaksi serum tadi, ya, antibody tadi, kan, gitu. Terus juga menggunakan antibody untuk mengidentifikasi virus pada tes netralisasi hemagglutinasi virus dan western blood. Selain itu, juga identifikasi virus melihat dari asam nukleatnya. Jadi, dengan LFLP, ya, jadi, disini kita lihat polimorfisme panjang berkas retriksi, jadi retriksion, pragnan leng polimorfism, ya, itu merupakan pendanda molekul, penanda molekul yang pertama kali temukan dan digunakan, penggunaannya dimungkinkan. Ini semenjak orang menemukan enjim endonukleasi retriksi, yaitu suatu kelas enjim yang mampu mengenal dan memotong seurutan pendek basa DNA. Jadi, ini menggunakan DNA virus, ya, oke, atau juga dengan PCR, polimeration chain reaction. Nah, ini yang sering kita dengar juga sekarang, jadi, kalau misalnya tadi seorang sudah reaktif terhadap COVID-19, jadi, harus dikonfirmasi dengan ada atau tidaknya positif atau negatifnya seorang dari COVID-19 itu dengan pengujian PCR, melalui PCR ini, ya, jadi, untuk melihat betulkah ini virus Sarkop 2 atau bukan, kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan, jadi, kan, sebelumnya, cara pengambilan sampelnya itu dengan swab, ya, bukan melalui darah, oke. Ada metode baru atau novelnya itu dengan biofotonik, kok itu adalah identifikasi virus, ya. Selain untuk identifikasi jenis, sebenarnya alat-alat ini kayak RPL, FS, dan PCR itu untuk mapping genom virus, ya, kemudian juga untuk melihat dan pelajari genetiknya, sehingga kita bisa mengetahui obat yang cocok, yang tepat, misalnya untuk penemuan antivirus, antivirus, tuh, ya. Oke, itu, disini ada soal yang bisa Anda isi, ya, ibu hanya sekedar untuk menguji Anda saja, misalnya Anda paham nggak pada materi hari ini, ya. Dan ini pun sangat mendasar sekali, tidak terlalu, ini, ya, dalam pertanyaannya. Akan dijawab, nanti dikirim ke PJ-nya untuk di-emailkan ke ibu, ya. Simpulan pada pertemuan hari ini adalah ukuran virus bervariasi, dapat dilihat dengan mikroskop elektron, struktur virus itu terusun atas asam nukleat, kapsid, envelope, ya. Kemudian, taksonomi virus itu berdasarkan asam nukleat, bagaimana dia bereplikasi dan dilihat dari morfologi atau bentuknya juga, ya. Untuk replikasi ini pada pertemuan kelima, tentang virus juga akan ibu jelaskan. Nama famili virus di akhir viridae, nama geris dan spesies di akhir virus, ya. Virus hanya dapat tuh pada sel hidup, identifikasi virus dengan tes serologis, RF-LVS, dan PCR, oke. Di sini kita sedang menghadapi pandemi, ya, artinya kasus mendunia, yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19. COVID-19, yang dimana disebabkan oleh saran SARS-CoV-2 ini, ya. Kita tolong diskusikan kasus ini dengan temanmu, kemudian berikan pendapat di kolom komentar YouTube ini tentang cara penyebaran dan cara pencegahannya, ya. Serta diskusikan ide dan pendapat Anda nanti, kalau ini, ya, untuk pertemuan. Jadi, tapi tolong siapkan materinya. Kita diskusi pada pertemuan kelima tentang virus juga. Nah, bagaimana ide dan pendapat Anda sebagai seorang parmasi dalam temuan obat anti-COVID-19 ini. Silahkan. Anda bisa cari referensinya dari artikel-artikel, dengan membaca artikel terkait COVID-19, mungkin Anda menemukan ide yang brilian, ya, untuk membantu dunia yang sedang menunggu, nih, obat anti-COVID-19 ini. Tolong jangan lupa dijawab pertanyaan tadi dan juga diskusi di kolom komentar YouTube atau ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silahkan Ibu tunggu, ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga di channel YouTube Ibu. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.